Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat-sahabatu Haji Banjar dimanapun berada kita kembali bersilaturahmi berbagi sesuatu yang siapa tahu bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat ya apa yang dialami oleh saya dan apapun yang saya sampaikan mudah-mudahan di kemudian hari mungkin berbapak kali ini saya akan berbagi trik topik elektronik lagi ya buat sahabat-sahabat nah ini ada sinter ya sahabat-sahabat ya nah ini sinter nah ini sinter baterainya perlu baterai chest ini perlu baterai chest 4,7 volt 3,7 volt dan ini sudah lama sekali baterainya mungkin sudah lima tahunan karena umur laptop sumber dari baterai ini sudah belasan tahun masih top masih kuat masih awet nah kemarin baterainya ini saya ambil dari laptop Axio atau pasir saya itu masih ada laptopnya sudah tidak pakai baterai lagi karena sudah tidak bisa di chest yang rusak bagian elektronik dari baterai laptop itu lalu saya bongkar ambil baterainya karena elektroniknya rusak dan ada satu baterai yang mati sehingga tidak bisa di chest lagi nah saya mau berbagi pengalaman ini apakah berlaku untuk laptop saya yang baru saja ganti baterai ini dia laptop saya ini baru ganti baterai ini laptopnya mereknya laptopnya coba saya buka saja ya sahabat-sahabat ya oke oke ini dia nah akser ya akser yang gini yang baterainya tanam ya baterai tanam nah disini baterainya nih ini dia baterainya disini oke ini sudah saya ganti dengan yang baru dan baterai yang rusak itu saya ambil ini kemarin beli baterai belinya 500.000 beli baterainya nah ini baterai yang mati yang di dalam yang semula ini sudah hidup ya ini sudah hidup nih enak tapi sudah hidup saya hidupkan tuh sekarang saya akan ajak sahabat-sahabat bongkar ini baterai sama-sama bisa perhatikan apakah baterai ini masih bisa digunakan karena menurut prediksi saya umur laptop ini justru lebih mudah daripada laptop aksio lama saya yang baterainya masih bagus sampai sekarang nah mudah-mudahan yang rusak cuma satu baterai nanti dan beruntung lagi yang rusaknya adalah bagian elektronik karena disini ada bagian elektroniknya oke saya akan buka ya saya akan buka nah bukaan baterainya kayaknya ini gampang sahabat-sahabat karena ini hanya tertutup dengan lakban saja ya lakban merek dari laptop itu ini lakban merek dari laptop itu ini lakban merek dari laptop itu ini laptopnya kehabisan di-charge ya oke ini harus sambil di-charge di laptopnya karena baterainya tidak sempat di-charge penuh oke sahabat saya punya ini untuk meng-charge baterainya jika baterainya sama sekali kosong dan ini ada untuk memeriksa apakah masih tersisa tegangan nanti di baterai yang saya bongkar ini base baterai dari laptop ini ya oke kita buka saja sahabat langsung ya proses membukanya gampang ini kayaknya kayaknya ya kita langsung di langsung di bedah aja seret gitu ya terus bedah langsung langsung dibuka ini dia baterainya nah nggak kelihatan langsung baterainya ini sahabat kita terlalu tergesak-gesak membukanya jadi sobek ya sehingga agak susah untuk menarik seharusnya pelan-pelan aja nah coba di sini nih nah salah lagi oke lah kita bedah saja ya kita bedah dan tidak kena bedrainya ya ini kayaknya ada empat baterai ya satu sel aja ini berarti ini juga nih lah keras sekali lemnya lemnya keras lumayan benceng nah ini dia elektroniknya sahabat mudah-mudahan yang rusak ini elektroniknya sehingga baterainya masih bagus nah oke kita buka aja nah sahabat di dalamnya oke ini baterai 3,7 volt ya 3,7 tambah 3,7 tambah 3,7 maka ketika terisi penuh 4x3 sekitar 14 volt nah jadi akan mampu menghidupkan satu biji laptop oke ini akan kita copot lihat saja semuanya baterainya satu-satu kita saya ambil tank-tank-tank dulu ini jelas kosong karena lama sekali dia tidak bisa di-cash satu-satu baterai sudah kita ambil ini dia karena kalau ada satu baterai yang konslet maka elektronik ini tidak bisa lagi untuk mensuplai listrik mengisi baterai-baterai yang lain karena dia akan mengguruh oke kita buka aja ini lumayan tajam sahabat-sahabat kemarin saya berdarah-darah ya membuka baterai laptop berdarah-darah jadi elektronik ini menge-cash per baterai ya bukan secara langsung 4 gigi baterai dia per baterai jadi satu baterai ada yang error dia tidak bisa ngisi tinggal satu mudah-mudahan diantara 4 gigi baterai ini ada yang bisa dimanfaatkan gitu ya ini ada termostatnya disini ini termostatnya baterai ya kalau baterainya panas dia tidak bisa di-cash oke saya akan periksa ini ada kutub yang ada sedikit lubang-lubang seperti ini plus min saya susun plus min plus min plus min apakah ada yang punya tegangan di dalam sini ya ada yang punya tegangan di dalam oke kita pindah ke DC full ya oke sama sekali kosong nah yang ini ada isinya sahabat ini ada harapan dapat baterai bagus satu tuh dia naik ini nah naik dia kita dapat harapan satu baterai ini oke ada isinya ini mati yang ini kita turunkan dikit sama sekali kosong coba ini lagi coba kalau yang ini kayaknya ini sahabat ya kayaknya ini kalaunya pokoknya ini masih bagus nih ini pasti bagus nih coba kita tes apakah ada nyalanya ini ini yang penasaran tidak nyala ya oke kecil banget yang jelas ini ada arusnya dan saya yakin ini bisa di cest kita akan coba cest nah kita nanti akan lihat ampere nya berapa disini 99% dia sudah ada isinya tadi cuman belum kontak ke center sekarang kita coba yang ini ini kosong sama sekali terus sudah 100% tuh ini hebatnya baterai dia bisa bertahan begitu lama sekarang yang sama sekali kosong kita cest 0% oke yang ini mestinya 0% juga yang ini mestinya 0% juga yang ini oke kita cest aja ya semua kita cest aja ya semua waduh ini lengket nih saat ini 0% 0% 0% 0% 0% 0% ya kita akan tunggu sampai kapan dia nut 취es bayangin coba saya tes yang ini baterai nyala ya 40% 90% ! Hai ini yang nyala masih oke jadi ini sebenarnya nyala nih sahabat nih cuma tidak konek iya ya nih kecil ininya baterainya kecil ya tadi sudah 100% yang satu ini Coba kita cek lagi listriknya call textnya berapa tuh ini naik dia ada Oh dua volt saja sahabat dua volt saja tegangannya cuman dua volt padahal sudah 100% tadi ya oke kita akan menunggu ini di case sampai dia penuh ya Oke nah sahabat ketika tegangan baterainya seperti ini seharusnya kan 33 koma sekian voltnya tapi ini hanya 1,2 volt ketika di case nah yang dua sudah normal tadi juga seperti itu sudah 3,4 yang ini juga sudah 3,8 sudah 51 persen yang ini malah masih 1,2 volt 24 persen masih dibaca sebagai baterai eh 1,2 volt ya nah padahal baterainya 3,7 voltnya nah solusinya gini saya punya baterai ini juga sama ya ini masih dibaca 1,5 sekarang coba saya copot saja supaya biar tahu semuanya nah ini kan dibaca 1,5 volt saja tegangannya ketika di case malah mau penuh dia beda dengan yang ini sudah 3,5 ya sudah 10 persen nah caranya solusinya cara dan solusinya ini saya punya adapter ya Nah ini saya arahkan ke 5 volt saja cukup 5 volt saja cukup 5 volt atau 7 volt saja nah saya pancing voltasinya supaya bisa naik menjadi 3 volt caranya kita cest di adapter besar dengan tegangan dua kali depat dari tegangan baterai ini sendiri sampai dia bisa merespon dengan hawa panas tuh dia turun jadi 5 volt sampai baterainya terasa panas oke sampai baterai terasa panas kita tunggu lumayan panas sudah coba kita pasang ke charger nya apakah bisa dibaca menjadi 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 1,2 volt oke kita tunggu oke ini dia saya copot ini tadi ya sahabat karena ini penjepitnya rusak nah dibacanya 2,7 sudah masuk di lithium baterai 3,7 volt berarti sudah bisa mancing dia ya nah yang disini lithium baterai 3,8 dan 52 persen yang ini tadi baru 10 persen ya ini baru 10 persen masih panas nih yang ini masih 1,2 sampai terasa panas sampai terasa panas oke kalau turun bukan putus baterainya tidak putus kalau sama sekali tidak merespon tidak muncul hawa panas berarti baterainya sudah putus ya ini panas ya berarti baterainya merespon berarti baterainya tidak putus ya hanya merusak selnya saja oke sudah terasa panas cukup hanya beberapa detik mungkin sekitar 10 detik nah kita akan coba pasang lagi tapi yang ini sudah berapa nih ini baru 1 persen ya ini sayang nih kita copot yang disini nih yang sudah 50 persen nih kita copot nah kita pasang yang ini seharusnya nih bisa nih 3,2 komalah sekian ya nah 2,5 dan dibacanya sebagai lithium baterai 3,7 volt oke berarti ini baterai bisa di cas ya oke ini sudah berapa pesannya 50 persen saya akan pasang ke sinter coba nyala tidak ini sinternya akan nyala nih nyala ya kita copot baterainya kita pasang baterai ini yang sudah tadi di cas sudah sekitar 5 persen nah nah nyala dia oke sahabat nih nih nyala dia oke tuh coba yang tadi yang baru 0 persen ini masih 0 persen nih tapi sudah 3,7 volt nyala tidak nyala juga oke mantap sahabat ya sekarang ini berapa-berapa persen coba dilihat nih sudah nah ini ada 4 persen itu dia 4 persen yang 4 persen ini akan saya copot baru 4 persen ya diisi tuh dia nyala juga oke sahabat nyala nah berarti tinggal daya simpannya saja lagi mau berapa jam dia bisa menyimpan baterai yang jelas baterainya sudah bisa nyalakan satu sinter oke oke sahabat-sahabat kita lanjutkan casnya oke sahabat-sahabat kita lanjutkan casnya nah 3,3 volt ya 3,3 volt dari yang seharusnya 3,7 jadi baru 3 persen ya sahabat-sahabat nah oke ini baterai sudah nyala semua tinggal mengisi sampai 100% nah begitulah ya sahabat-sahabat cara kita tutorial kita kali ini untuk memperbaiki baterai baterai laptop baterai laptop bekas akser nah jadi ini kemarin bekas aksio ini baru kita bongkar dan sudah kita normalkan tegangannya dari 0 sampai naik di cas nah di cas originalnya 1,5 terbacanya dan terpaksa harus kita pancing menggunakan adaptor 5 volt tegangannya di steel ke 5 volt nah kemudian kita biarkan beberapa detik sampai terasa panas lalu kita pasang lagi ke charger charger otomatisnya ya baik ya sahabat saya diam di samping rel kereta api soalnya nah gitu ya nah jadi akhirnya baterai ini bisa digunakan ini belum di cas baru pengembalian voltage nya menjadi 3 volt ke atas oke belum 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 di cas penuh sebab charger saya itu 2 sekelar yang di tengah gitu nah itu 2 2 yang di tengah itu rusak anunya fair nya ya jadi tidak bisa nggepit dia terpaksa 2 aja bisa sekali cas dan ini tersisa sayang sekali ya ok 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 yang yang 0 volt 0% ini kita coba pasang lagi apakah ada tegangannya ada ini dia wuuh diceng ya coba yang satunya ya nah saat ini hilang drop sahabat ngedrop yang satunya nih sama sekali tidak ada voltasi lagi wadah kecil kecil ya waduh yang penting bisa terbaca 3 volt ke atas atau 2 volt lah ya dan ketika di cas dia akan bisa beluh berarti baterai itu normal hanya saja mungkin daya tahannya mungkin ada yang bisa mencapai asalnya yaitu 3800 mAh mungkin ada yang hanya tersisa sekitar ya 750 mAh ya tergantung sebab itulah yang menyebabkan sirkuit chip dari laptop ini tidak bisa nge-charge karena sudah kurang dari standar target laptop miliampernya yaitu di atas dari 3000 mAh kalau sudah kurang dari itu maka laptop tidak bisa lagi nge-charge harus di-charge di eksternal nah makanya kita masih bisa pakai untuk sinter tapi untuk laptop tidak bisa lagi oke sahabat-sahabat terima kasih berbagi kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya demikian dan jangan lupa subscribe like dan komen Ohaji Banjar yang selalu berbagi hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi sahabat-sahabat siapa tahu punya laptop yang rusak baterainya lalu diganti dengan yang baru baterai lama jangan dibuang bisa digunakan untuk sinter seperti ini oke terima kasih sampai jumpa полreen salam 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 selamat rasi salam 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 like comment sebagikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh